Rasulullah tidak kebal, kalau kena udara lagi, ini kena lantai helm perangnya baginda Rasulullah berdara lagi di Rasulullah patah, itu kakuhun. Rasulullah tidak kebal, tapi panahnya kena, ah begitu itu ilmu Islam. Panah, melok, panahnya ditembak, melok dulunya. Kalau kena bukan ilmu Islam, kebal ilmu setan. Terima kasih. Belum pernah, kita perang bandar 313, berpuluh sedikit, perang hondak, kapil kures menempung, mendilah itu hondak itu 10 ribu. Kita bikin paret, lebar, supaya gak bisa dijapati, rame-rame, datangnya gini, padahal gini-gini bantan kayu, panahnya ditelamiknya. Sehingga orang kapil yang berada dimasuk, kita juga gak bisa keluar. Kita tiga ribu atau sepuluh ribu, tapi ketika perang hondak, kita sepuluh ribu. Pasukan Islam, sepuluh ribu, datang ke Tauhif. Apa kata mereka, gak mungkin kalah kita. Kita perang 313 menang. Perang tiga ribu atau sepuluh ribu, kita menang. Nah kita sekarang sepuluh ribu, sahabat semua yakin dengan kekuatan tentara sepuluh ribu. Apa yang terjadi? Porak-poraklah di panah semua orang kapil. Semua pasukan Islam akan ditutup melalikan diri, kecuali 100 orang saja sahabat yang bertahan. Mati rela Rasulullah, sahabat semua, cuma 100. 9.900 kojar kacik. Saat itu Rasulullah berdorak. Ketangan Rasulullah berdorak. Rasulullah maju, kan? Itu panah dalam biwayat, seperti berlawak biwanya. Menyebut, menyebut, menyebut nabi-nabi itu. Gak ada satupun yang kena, belok semua. Ah, itu kekuatan doa. Doa itu adalah senjata orang berdorak. Kalau Rasulullah bisa, kita mesti bisa juga. Kalau kita punya keyakinan yang sama dengan Rasulullah. Belok semua, Pak. Sahabat, sahabat, bin Nabi Matos dan siri Nabi Bakar. Semua yang menampingi Rasulullah. Mereka melihat semua panah belok. Rasulullah tidak kebal. Kalau kena, udara lagi. Ini kena. Lantai helm perangnya. Baginda Rasulullah berdorak lagi. Rasulullah patah. Itu tak berhubung. Rasulullah tidak kebal. Tapi panahnya kena. Itu ilmu Islam. Panah, belok, panahnya. Ditembak, belok dulunya. Kalau kena, bukan ilmu Islam. Kebal di ilmu setah. Bilih mana. Kebal, anak-kena. Ditembak orang, kebal itu gak kena pilih mana. Yang lebih baik gak kita. Rasulullah gak kena. Beribuan panah waktu sampai kembali. Ada yang kena satu. Itu hebatnya doa. Selain bisa menyelamatkan, doa bisa mengubah takdir jika Allah mengendaki mengubah takdir. Tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali orang. Tapi kalau Allah mengubah takdir, Allah mengubah takdir. Tapi kalau Allah mengubah takdir, Allah kuasa mengubah takdir. Kita mengubah takdir. Isit. Allah yang mau pak. Ada orang mengubah dari masjid. 10 km dari masjid rumahnya. Dia datang pengajian. Di tengah dalam. Sudah merampok yang sudah menunggu dia. Empat orang perampok sudah menunggu dia. Ke parah. Jam 11 malam dia selesai mengaji. Dia doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kita selamatkan jalan dia. Allah terima doanya. Allah tukar. Perampoknya masih ada di situ tempat-tempat. Tapi begitu dia mau lewat perampoknya tertidur. Lewatnya. Astaghfirullah. Allah kuasa mengubah takdir. Kita doa. Sudah-sudah diterima. Kalau kita terima. Allah kuasa mengubah. Maka kita disuruh berdoa. Sayyidina Sa'ad bin Abi Wattos. Berdoa-satuh memimpin peran lawan parsi. Tentera kita 35. Tentera parsi 300 ribu. Parsi kan super power junior 72. Parsi dengan roh. Parsi iran. Berkuasa di iran. Iran. Semua itu dikuasai oleh parsi. Kita berang. Pimpinannya Sa'ad bin Abi Wattos. Doa yang paling mustajak dari semua sahabat adalah doa sayyidina Sa'ad. Karena waktu perang kubur. Pertama kita menang. Setelah itu pemana-pemana turun dari bukit pemana. Mengambil atal rampas atlam. Salih bin Walid masuk dari lakam bunuh. Membunuhi orang-orang Islam. Sehingga tumbuh bunuh sahabat Nabi Bugur Syair. Bagaimana itu termasuk pasangan Nabi yang tercinta. Sayyidina Hamzah. Ocak kaca di Islam. Nabi supaya tunggal di darah. Jatuh ke dalam lompang. Orang kules mengerit. Telah terbunuh Muhammad Rasulullah. Telah terbunuh. Terbunuh. berkari-kari dia memanah Rasulullah tetap Semua sahabat yang soleh-soleh bukannya mustajah tapi sedina saat khusus karena berpuluh kali dia memanah sepuluh kali Rasulullah karena berapa pahala melancat di bawah kiri sehingga perangani sedina saat itu tidak lagi sekuat sebelumnya karena banyak salah-salah yang putus seberapa perang tapi waktu perang Romali sedina Umar mengangkat dia dari 45 saat dia sudah berbisur-bisur ratusan misur ditunggu beliau waktu beliau sampai di pinggir sungai Tigris di Irak 200 ribu pasukan palsu disana dengan rajanya dengan berkaitan beragama agama manusia kata rajanya kalau menyeberang 30 ribu waktu kita matikan semua kita 300 ribu bekap dengan senjatanya semua tetapi waktu itu sungai Tigris sedang bantuan besar sungai kalau disana banjir waktu waktu itu raya tidak jadi bisa menyeberang jembatan mana ada jembatan dari mana di cari kayu kata raja pasti nggak mungkin orang Islam bisa menyeberang sungai Tigris baju besar kudanya dia mati kena batu baju hanya kata pendeta ini ditubuhannya apa yang dibuat oleh panglima saat dengan saat pasang jemaah di sini akhirnya berjuruh satu hari balik dari malam juga takut siang kuasa pun ajak begitu pemimpin begitu bukan selfie pemimpin siang kuasa malam bukan selfie Pak Harto rajin takut hampir nggak pernah tinggal SPI nggak pernah tinggal rajin hampir nggak pernah tinggal hampir di rumahnya kristana tamat di asyid burungan ikan bahwa bicara dia masuk ke negara dia mulai bismillah naik mobil baca yasid sampai di asyid karena baru berhenti baca yasid kalau mau berjam-jam minta bagaimana jalan keluar pulang pulang nggak mungkin pernah masuk ke negara satu malam sedina saat bermimpi masukkan jadal di atas air kudak-kudak unta-unta majulis-majulis jalan di atas air langsung besor-besor langsung sedina saat yang berbaca mengatakan bongkar kemah kita maju perang hari ini bongkar kemah sahabat akhirat ada asmat kata saya dinasakan sekarang sudah waktu Tuhan saya minta semua berbuntu setelah sholat burukah jalan sama Allah jalan di atas air saya di sana berbuntu sholat burukah dia coklan kudanya kudanya jalan di atas air sholat bina cunyi kudanya jalan di atas air semua sahabat sholat doma jalan untar jalan yang terbilang kudul balik pula kuduk lagi sholat lagi nangis kenapa yang tidak ada tempul kek lain nyongkul ini banyak main torgel mungkin gak sekarang gitu hukuk diulah lagi diulah lagi sampai semua pasukan nyebrang di kebuli ada satu orang yang digitakan dalam hadis ini diceritakan dalam asar ada satu orang sahabat jalan kaki masukkan jalan kaki tempat air minumnya itu yang kalau kemana-mana ada dulu ceret namanya lotar jantung binting terlepas di sungai itu sahabat nabi ini langsung nangis ya Allah nanti diperiksa pemandang hilang perlengkapan terang di Allah biar orang terseginya diambil ya Allah tidak ada yang gak lolos apa kata pendeta persia wala da ini bukan manusia ini malaikat kalau manusia ini pasukan 30 ribu tapi malaikat semua tapi malah kita penyerah hanya di cabai kita penyerah kita penyerah kita penyerah kita penyerah warna jaman jika kalau lawat ini penasehatnya berdetail saya gak pernah lihat orang seperti ini dari komandannya sampai tukang angkat bebangnya sampai angkat barangnya semua diberang sungai ini bukan main-main jadi itu mereka mustajahnya yang dilawan rajanya bilang mesti pra maka rajanya katakan gerakan masukkan wanita jadi mamat dia punya masukkan wanita pakai baju tipis maju ke depan satu rupu wanita main musik menundurkan 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 bagaimana tipis kata sejenak saat pasukan mundurkan pantangan semua menundurkan pantangan sampai banjir keringat perubahan perubahan tidak ada satu pun yang lihat coba kita begini ini pekianas diri sendiri karena ada wanita semua sahabat 30 ribu menundurkan kepala akhirnya pasukan wanita mundur keluarga yang mempang itu cantik cantik kulit merah jambut orang persia subuh area wanita cantik sedunia subuh area Jerman Iram Kashmir koran akhirat gak ada peseramu kalau kita peseramu gak ada laku berikut semua merah jambut laku berapa laku semua tundur kata pendekanya Tuhan raka lebih baik kita bayar lebih aman daripada perang lawan mereka bukan lagi siap mereka berang sungai pulau jalan kaki di atas air tanpa jembatan dan mereka tidak mau terboba peruntuan peruntuan kaksi ikat adik kakar 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 habis rajanya mati selamat menikmati